Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pratisimple. Di video kali ini, kita akan membuat mobil-mobilan dari kadus. Buat kalian yang kelas 3 SD dan memasuki tema 7, sub-tema 4, maka sebentar lagi akan ada tugas seperti ini ya. Simak baik-baik videonya, agar kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya ya teman-teman. Kemudian, disini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu kadus bekas. Kalian bisa memakai kadus bekas kotak sepatu atau yang seukuran ya. Kemudian, satu lembar kertas warna putih. Kemudian, sepidol, penggaris, dan cutter. Kalian juga nanti membutuhkan lem ya. Lemnya, disini aku memakai lem kertas saja. Sekarang, langsung kita buat saja ya teman-teman. Pertama, kita garis dulu tengahnya. Nah, seperti ini. Lalu, kita potong tengahnya dengan menggunakan cutter. Hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan cutter. Jika kalian tidak bisa, kalian bisa minta bantuan orang dewasa. Oh iya nih teman-teman, aku mau mengingatkan, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel Pretty Simple ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Setelah itu, kita potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu, tempel di bagian kaca depannya. Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini teman-teman Sekarang kita lipat kacanya menghadap ke depan Kemudian untuk bagian belakangnya kita lipatnya ke dalam ya Untuk bagian pintunya kita gambar dulu dengan menggunakan sepidol Terima kasih telah menonton Lalu kita potong dengan menggunakan cutter Terima kasih telah menonton Nah teman-teman ini dia mobil mainan dari kardusnya sudah jadi Gimana menurut kalian? Gampang atau susah? Menurut aku sih gampang ya Ini hanya cara membuat mobil-mobilannya saja ya teman-teman Nanti di video selanjutnya akan ada menghias mobil-mobilannya Agar warnanya lebih bagus dan indah Oke teman-teman kalau gitu sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa dukung terus channel praktis simple Terima kasih teman-teman Tetap semangat belajarnya ya